Dewan Kerajaan Nasional Daerah Dekera Nasda Kota Jayapura menggelar rapat kerja daerah untuk membahas program kerja tahun 2024 bertempat di ruang rapat di Sperindakop Kota Jayapura belum lama ini. Rapat kerja Dekera Nasda Kota Jayapura dibuka secara resmi oleh penjabat wali kota didampingi Ketua Dewan Dekera Nasda Kota Jayapura Maria Yuvita Gobahi P.K. Dalam sambutannya, Ketua Dewan Dekera Nasda Kota Jayapura mengatakan rakyatnya ini bertujuan untuk menciptakan program kerja tahun 2024 sesuai kondisi real yang ada di Kota Jayapura. Maksud dan tujuan dari kerja ini adalah akan diharapkan dapat menciptakan program kerja tahun 2020 2024 yang sesuai dengan kondisi real yang ada di Kota Jayapura. Banyak potensi yang masih tersembunyi, kita bisa angkat kembali ke program yang sudah ada dan sudah kelihatan dan survive, kita bisa pertahankan dan dipingkatkan lagi sehingga dapat memberikan nilai tambah pada pemerintahkan proyekunasi tribunal di Kota Jayapura dari aspek sektor industri perjalanan. Senara dengan itu, penjabat wali kota Frans Peke kepada wartawan mengatakan Dekera Nasda Kota Jayapura telah memiliki gedung yang representatif, diharapkan menjadi sarana pembinaan bagi para UMKM yang ada di Kota Jayapura. Kita Dekera Nasda Kota telah memiliki kantor atau tempat gedung yang cukup dan sangat lengkap dan representatif, harapan kita disitu menjadi pusat pembinaan bagi para pengrajin UMKM di Kota Jayapura. Ketua Harian Dekera Nasda Kota Jayapura, Robert Awi, mengatakan rapat kerja ini terlaksana setelah menyelesaikan seluruh rangkaian program Dekera Nasda tahun 2023 untuk lebih maksimal ke depannya. Rapat Kerja Dewan Kerajinan Nasda Kota Jayapura itu dipimpin oleh Ibu Kepala Daerah, dalam hal ini Ibu Wali Kota. Hal ini terstruktur sampai ke nasional, untuk Dewan Kerajinan Nasda, ketuanya adalah Ibu Presiden. Nah, untuk di Kabupaten Kota, Provinsi, itu Ibu Kepala Daerah. Nah, seluruh rangkaian kegiatan Dewan Kerajinan Nasda daerah Kota Jayapura tahun 2023, kami akhiri seluruh programnya dengan melakukan rapat kerja daerah, rakyat yang hari ini kami laksanakan tanggal 13. Dari Kota Jayapura, Papua, Tim Liputan Jayapura POS mengabarkan. Terima kasih telah menonton!